Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton Mersa TV, jumpa lagi kita hari ini Jumat 16 Februari 2024. Seperti biasa, kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Dan sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Nagari Alan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Dan pasar ini berada di Tapian Danau di atas. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang di pasar ini menurut dagangannya masing-masing. Serta inilah harga karungan. Baik, ibu bapak kita mulai informasi satu per satu. Kita mulai dari harga sayur pangsit. 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo turun 4.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Sayur pakcoy hari ini 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo sama dengan hari kemarin. Sayur pahit 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo turun 1.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Selada hari ini 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilo sama hari kemarin. Harga sawi untuk hari ini 70.000 sampai 80.000 rupiah per karung sama dengan kemarin. Lobak putih hari ini 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Bunga lobak hari ini 7.000 sampai 9.000 rupiah per kilo sama dengan hari kemarin. Kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan informasinya ibu bapak kepada harga bunga bawang hari ini 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga daun bawang hari ini 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga seledri atau daun sup hari ini 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilo turun 7.000 rupiah dibandingkan kemarin. Harga japan atau siam hari ini 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo per kilo sama dengan harga kemarin. Harga buncis hari ini 6.000 sampai 7.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga terong hari ini 9.000 rupiah sampai 10.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga jagung hari ini 4.000 rupiah sama dengan harga kemarin. Ibu bapak kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 5.000 rupiah per kilo Harga kentang hari ini 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo turun 2.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Harga wortel hari ini 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga kentang hari ini 12.000 sampai 13.000 rupiah per kilo nambah 2.000 rupiah dibandingkan kemarin. Harga kentang merah hari ini 13.000 sampai 14.000 rupiah nambah 1.000 rupiah dibandingkan kemarin. Harga ubi jalar atau ubi pelo 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga cabai rawit hari ini 51.000 sampai 53.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga cabai hijau hari ini 28.000 sampai 30.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga cabai merah hari ini 55.000 sampai 60.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu bapak sekarang kita lanjutkan kepada harga bawang merah. Bawang pekin hari ini 18.000 sampai 20.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Bawang merah ampera halus 5.000 rupiah sampai 6.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Bawang merah ampera kasar 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Bawang merah menengah kasar 9.000 rupiah sampai 11.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Bawang merah menengah kasar 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga bawang merah super hari ini 20.000 rupiah sampai 22.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Harga bawang merah SPJ hari ini 23.000 rupiah sampai 24.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Sedangkan harga bawang merah ukuran jumbo hari ini 25.000 sampai 26.000 rupiah per kilo sama dengan harga kemarin. Khusus harga bawang merah adalah harga jual uncu bawang dengan kualitas terbaik. Terima kasih telah menonton! Itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan bapak semuanya. Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.